Intro Misteri bendungan pamaraian Sosok nyai penjaga yang menyeramkan Diam-diam mencekam Mungkin kesan ini yang hadir ketika kita melewati sebuah jalan Yang terdapat melegenda dari zaman ke zaman Ya bendungan pamaraian Jalan raya terletak di daerah kabupaten Serang, Banten Banyak mitos yang beredar Bendungan yang dibangun sejak era kolonial Belanda itu Menyimpan misteri yang hingga kini masih menjadi kisah yang mistis Di antara percaya atau tidak Itu diserahkan kepada anda Wahai sahabat gajar channel Yang budiman Dimanapun kalian berada Perlu sahabat ketahui Tidak sedikit penduduk asli pamaraian yang beranggapan Bahwa di area jalan yang melintasi bendungan tersebut Terdapat banyak makhluk takasat mata Yang sewaktu-waktu meminta wadah atau tumpah Terutama jika ada orang asing yang melewatinya Selain itu Kejadian kematian di sekitaran sungai Ciujung ini Juga kerap dikaitkan dengan sosok orang ratu Sekaligus penunggu asli bendungan Yakni Nyai Mujiba Nyai Mujiba Nyai Mujiba Nyai Mujiba Seluruh makhluk goib Termasuk jenis siluman Yang berada di sekitaran sungai Ciujung Dan bendungan tersebut Nyai Mujiba Digambarkan sebagai sosok perempuan Yang akan meneror siapapun Apabila ada manusia yang merusak wilayahnya Jika pada suatu waktu Ada yang hendak merusak Atau hanya sekedar mengganggu kawasan itu Biasanya Nyai Mujiba Akan meneror Dan mengejarnya Hingga si manusia itu Tidak tenang menjalani kehidupannya Saksikan ya Ini dia Ini dia Jangan Belaibai Wuh Lewat Nyai Mujibah juga Konon katanya Memiliki dua putra Berjenis siluman buaya Yang setia melayaninya Yani buaya koneng Dan buaya buntung Kedua siluman ini Diakini sama-sama Membahayakan karena Mereka berdua inilah Yang biasa menjadi dalang Eksekusi Dari para korban Terseret arus Ataupun korban tenggelam Masyarakat pemarayan juga Masih mempercayai Sosoknya yang Mujibah Sering meminta wadal Atau tumbar manusia Oleh karena itu Biasanya Nyai ini menyuruh Para bawahannya Untuk berburu Sehingga Hal ini juga Yang membuat Para orang tua Di pemarayan Memanti-wanti Agar selalu Berhati-hati Bagi siapa saja Yang memasuki Area jalan raya Atau air sungai ini Bendungan Pamarayan Di kebupaten Serang Hingga kini Masih menyimpan Cerita mistis Di masyarakat Bendungan itu Katanya Ada penunggunya Bahkan Ada yang meyakini Keberadaan Makhluk goib Di dalam sungai Ciujung Mereka pun Punya larangan Larangan Dan pantangan Yang harus dihindari Seorang warga Pamarayan Mengatakan Setiap tahun Sering menemui Dan mendengar Orang meninggal Akibat terseret Arus Maupun tenggelam Di sungai Ciujung Ia meyakini Di dalam sungai tersebut Ada langlang Atau makhluk Yang mengasih Menurutnya Makhluk tersebut Akan meminta Wahdal Untuk dijadikan Dumbal Seperti kejadian Waktu itu Seorang yang Sedang mencari Ikan Orang ini Hilang terseret Arus air Ketika sedang Mencari ikan Di bendungan Pamarayan Terima kasih hai 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 wajah sekarang utuh lagi akhirnya lagi datang sekarang lagi ada kekek juga rambutnya panjang suka nongol dikali kadang ada aja yang tanggalan tiap tahun katanya jika kebetulan anda melintasi jalan di benungan pamarayan ini mitos yang dipercaya adalah jangan terlalu berjalan dekat dengan kali jangan pula sengaja untuk menghentikan kendaraan dengan tujuan untuk mandi apa-apa harus permisi semua ada tata keramanya orang asing harus ditemani warga asli pamarayan orang pamarayanya aja kena apalagi yang bukan warga asli ucap salah satu warga yang rumahnya tidak jauh dari jalan raya pamarayan itu menjelaskan dikatakan pula bahwasannya warga pamarayan masih menjaga tradisi leluhur seperti ruwatan sesajen dan yang lainnya sesajen itu nanti dibawa kekali buat nyai ucapan dengan wajah yang serius sahabat ganjar channel dimanapun anda berada tidak jauh dari jalur jalan raya bendungan pamarayan terdapat situs cagar budaya bendung lama pamarayan bangunan buatan kolonial Belanda tahun 1905 dan pertama kali dibuat oleh Belanda di Indonesia presiden pertama Insinyur Soekarno pernah berkunjung ke situs ini bendungan pendungan pamarayan lama memiliki 10 pintu air yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dan selesai tahun 1925 menelan biaya lima juta kolden dan memperkerjakan sekitar 200 ribu masyarakat Indonesia kala itu bendungan pamarayan lama juga memiliki dua menara yang terletak di sisi kanan dan kiri bendungan pendungan lama pamarayan terbesar pertama yang dibangun oleh pemerintah India Belanda di Indonesia arsitekturnya merupakan imitasi dari bangunan kuil di Atena Yunani dengan prinsip konstruksi unopening within flagging column and interblazer sebuah bukaan yang diapit kolom berinterblazer namun sejak tahun 1997 pendungan ini sudah tidak dioperasikan lagi hal ini disebabkan terutama oleh faktor teknis yakni kondisinya telah rusak dan konstruksi bangunan telah lapuk termakan usia penyebab lain adalah adanya proses pendangkalan sungai dan tekanan debit air yang mengalami penurunan karena alasan itulah maka sejak tahun 1994 sampai dengan 1997 sekitar satu kilometer di sebelah lama pamarayan dibangun bendungan baru pamarayan dengan sistem Sudutan maka dari itu bangunan bendungan lama yang sudah tidak terpakai ini pun menjadi sebuah penggunaan asing yang jarang orang mau berlama-lama berada di area tersebut semakin jarang dijamah oleh manusia semakin kental nilai mistis yang menebarkan aura-aura guib bagi siapa saja yang melihat dan melewatinya sempurna hai 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 1999 Hai yo 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 saksikan ya Iya 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 baik-baik sahabat ganjar channel yang mantul-mantul abis dimanapun kalian berada terima kasih sudah menonton jangan lupa selalu berhati-hati dalam berkendara yang sudah menonton dan subscribe videonya kami doakan tua kaya raya mati masuk surga latihan yang tinggal laki-laki in 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 faites in selamat menikmati